Sekali lagi kami menolak pelantikan Gibran dan hati-hati juga buat Pak Prabowo Subianto Tau akan dibunuh oleh pasukan pupu papa itu sendiri Nah akan dimatikan oleh pasukan pupu papa itu sendiri gitu kan Yang saya tanyakan kemana Gibran di pelantikan anggota-anggota baru DPR kemarin hanya Prabowo Dia jawab komen disitu bilang Prabowo kan hadir sebagai menhan Tolol kali kamu disitu, buta kali kamu disitu, tuli kali jadi orang disitu Nyimak tuh jangan setengah-setengah kau disana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah guys kalau kita lihat ya 10 tahun pemimpinan Pak Jokowi Ada kelompok yang selalu sakit hati ya kan Kelompok-kelompok yang bisa dibilang para-para pembenci Pak Jokowi ya kan Selalu demo ya dari dulu sampai sekarang ya kan Bahkan sekarang ini menolak pelantikan Gibran katanya Demo hanya 10 orang gitu ya kan Menolak pelantikan Gibran Aduh ngimpi nih orang ya Coba kita saksikan video ini Sekali lagi kami menolak pelantikan Gibran Dan hati-hati juga buat Pak Prabowo Subianko Kau akan dibunuh oleh pasukan pupu papa itu sendiri Nah akan dimatikan oleh panggilan pupu papa itu sendiri gitu kan Karena Cina oligarki gak senang kau memimpin Indonesia Kecuali engkau akan dipetieskan oleh si pasukan pupu papa itu tadi Jokowi yang cewek-ceweknya Hati-hati Pak Prabowo Aku siap mendukungmu Kalau kau tidak jadi lantik situ Gak usah dukung lah Karena negara akan rusak dipimpin pemuda Yang itu Menghina nabi kami Doyanat Hah? Segalanya rusak negara ini Bahkan anak negeri yang jadi polisi PNS dan lain sebagainya Gak bakal kegaji Rusak negara jadinya Seperti itu Ini nilai ya kan Yang saya maksud tadi ya Muka-muka orang ini yang selalu demo-demo-demo Dan sekarang mengatakan Waduh-waduh-waduh Siap apa Membelah ataupun mendukung Prabowo Kalau tidak melantik Gibran itu Semua dia sebut ya Padahal 10 orang Udah 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 Bubar Udah Apa lagi Mau ngomong apa lagi Udah Aku bilang ya kan Ini orang Anak-anak abah ya Selalu demo-demo-demo Dan Bukannya banyak ya guys Anak-anak abah itu hanya sedikit Sebenarnya Tetapi di media sosial Seolah-olah mereka ini banyak Ya Kalian lihat sajalah nanti ya kan Di Pilgrup DKI Jakarta Anak abah itu gak ada Sedikit ya Nah jadi Ada lagi nih guys Yang selalu Bilang Ataupun yang menyerang Pak Jokowi Sekarang Ikut Menyerang Pak Prabowo Ini kalau gak salah Ini yang selalu Kuar-kuar Tentang kasusnya Pina ya Seolah-olah Dia yang menemukan Semua ya kan Dalam kasus Pina ya Waduh Ini Kalian Dengar dulu video ini Hmm Ada yang komen Mengenai Pertanyaan Seseorang Yang sudah saya jawab Yang saya tanyakan Kemana Gibran Di Pelantikan Anggota-anggota Baru DPR kemarin Hanya Prabowo Dia jawab Komen disitu Bilang Prabowo kan hadir Sebagai menhan Tolol kali kamu disitu Buta kali kamu disitu Tuli kali jadi orang disitu Ya Yang tolol kamu ya kan Nyimak tuh Jangan setengah-setengah Kau disana Dimana dia Kalau sebagai menhan Orang mencalon-calonkan Sebagai capres Cawopres itu Seharusnya mengundurkan diri Hah? Hah? Ya Juga telinga kamu dimana Hoi Alangkah pajeroknya kamu ini Panjang Jenggot Otak separoh Ya Karena Ngata-ngatain dirinya sendiri nih guys Itu Sebagai menhan Itu pengumumannya DPR itu Menteri Presiden terpilih Bukan pengumuman Siapa yang pilih? Tanpa kampanye kan Menang kan Sebelum pemilu Tanpa kampanye 0,1 sekian persen 0,3 sekian persen 0,2 Udah sekian persen Itu Udah ada dari Yang namanya Kodari Dan kawan-kawan Itu namanya Surpe Siapa sih namanya Surpe TNI Bahkan perangkap-perangkap desa Yang katanya harus netral Tapi diinstruksikan semua Eh Beda loh Presiden yang terpilih Sama presiden yang dipilih oleh seseorang Ya kan Beda Ya Dan Saya kasih tau Anda semua Di depan DPR Anggota MPR Apa Anggota DPR Dia kemarin Bilang Indonesia akan Imbasnya Dari nuklir Masalah Palestina Dan Israel Eh Ya emang Negara Kalau ditakut-takuti Begini Selalu ditakut-takuti Kalau gak PKI Dulu ya Ditakut-takuti ya Apa sih Indonesia ditakuti lagi Indonesia 2030 Tenggelam Sekarang pakai nuklir Ya Disebut lagi Indonesia Udah gak ada Ya kan 2030 Kamu ngapain Kamu jabat presiden Kalau udah prediksi kamu Seperti itu Indonesia akan ada Imbasnya lagi Dari nuklirnya Israel dan Palestina Ada apa ini Apakah ada utusan Anda Yang bekerja sama dengan Israel Untuk meledakkan Indonesia Saya yang justru yang tanya balik loh Ada yang aneh Dalam pembicaraanmu itu Selalu ngajak perang Yang diumumkan selalu kekerasan Tidak mementingkan untuk rakyat Apa wacanamu di depan itu untuk rakyat Yang kamu ungkapkan di sana Hanya perang Nuklir Indonesia udah gak ada Seperti itu Ngomong apa sih Orang ini Mana Mana rencanamu untuk rakyat Mana Rencana pengamanan untuk rakyat Perlindungan untuk rakyat Mana Kamu selalu menakut-nakuti Rakyat Indonesia ini Indonesia akan tenggelam 2030 Negara lain udah memprediksikan Indonesia itu udah tidak ada 2030 Sekarang dia bicara lagi Indonesia ini akan ada imbasnya Dari nuklir Israel Dan Palestina Justru saya khawatir Karena Menurut Analisa saya Jangan-jangan Anda itu ada kerjasama Dengan orang-orang luar negeri itu Dengan pro-pro Israel Agar meluncurkan nuklir Ke negara kita Begitu kan Ya kan Seharusnya Kata-kata Anda Apalagi di depan DPR Anda harus Memberikan semangat Untuk rakyat Pembelaan perlindungan Untuk rakyat Bukan rakyat ini Ditakut-takuti Dengan nuklir Negara akan tenggelam Eh Cocokkah Anda itu Jadi pemimpin Selalu Indonesia ini Di Lontarkan Kata-kata Meperang Meperang terus Orang negara lain itu Menginginkan Indonesia ini Tenggelam 2030 Sekarang Indonesia Dihebohkan lagi Dengan pebicaraan Masalah nuklir Saya khawatir Karena Anda itu Ya saya khawatir Anda itu disitu Yang selalu Tereak kemarin Ante asing Ante asing Ante asing Itu Jangan-jangan Anda itu Bekerja sama Dengan asing Untuk merebut negara ini Bekerja sama Dikembalikan lagi ya Ke negara asing Dikelolah semua Negara asingnya Seperti yang namanya Soharto dulu Saya khawatir bro Khawatir Kalau emang Anda bilang Ada narasi Anda Apalagi itu dihadapan DPR Bilang kalau negara kita ini Akan ada imbasnya dari nuklir ini Menjadi tanda tanya bagi saya Tanda tanya besar bagi saya Ingat itu Ya Ada apa dengan Anda Indonesia selalu ditakut-takuti Dengan nuklir lah Dengan Indonesia tenggelam lah Udah diprediksi Udah tidak ada apa Kenapa Anda masih Menggebu-gebu yang tinggal di Indonesia Jadi pemimpin Kalau begitu Kita harus melawan Kita harus ini Melawan KKB yang di Papua aja Ciot Sebagai Minhar Minhan Ya kan Minhar Bagaimana ceritanya Melawan asing Ada nyali gak Melawan asing Melawan KKB aja disana Anda itu ciut Sebagai Minhan Gak melontarkan kata-kata apa-apa Ini Indonesia akan dijajah dari negara sendiri Menyelundukkan orang-orang asing Bawa nuklir dan segala macam Artinya begitu Ya itu analisa saya bro Saya justru khawatir Analisamu Ya ada apa dengan anda Daya pikir anda ini Ingin menjadi pemimpin di negara ini Tapi narasi-narasi yang anda lontarkan Itu Indonesia ini Seperti ini Imbas dari Namanya nuklir dan sebagainya Indonesia kok Dibodoh-bodohi dengan begitu ya Gak semua Indonesia ini bodoh Dengan narasi-narasi anda itu Semua Indonesia ini bodoh Ini menjadi suatu pertanyaan Yang bodoh kamu-kamu ya Ada kerja sama enggak Saya jadi ingat Ada orang yang diutus Ya dulu ya Ke negara asing itu Saya jadi ingat itu bro Ketika ada orang kerusuhan-kerusuhan itu ada Dalangnya dari luar negeri Selalu dia terea itu Dalangnya dari luar negeri Dalangnya Bisa enggak dia memberikan bukti Kalau memang ada dalangnya dari luar negeri Bisa enggak Sejauh ini dia hanya kuar-kuar aja Kamu hanya terea ke saya aja Bilang kuar-kuar Ya anda disitu juga kuar-kuar Sebagai calon pemimpin Mana itu buktinya semua Kalau negara kita ini Yang keributan segala macam Didonasi sama orang-orang asing Saya justru berbalik Ya khawatir Dibalik anda itu semua Apalagi masalah nuklir ini Agar Indonesia Apa Indonesia ini Akan ada imbasnya Dan segala macam Terlibat dari Ini jangan menjadi provokator Kamu disana Duri dalam daging Di negara ini Ya Suatu saat Akan burka Akan terkuat Sepandai-pandainya anda itu Menyimpan bangkai Ingat bro Negara jangan selalu Kamu takut Takuti Epek itu Epek ini Kemarin bilang Kalau ada keributan Demo segala macam Merusak ini KKB juga begitu Dibilang Didanai Dari negara asing Senjata pun dibekali Orang-orang asing Tapi anda tidak pernah Memberikan bukti itu Pencarian anda Sebagai menhan Selama ini Mana Tidak ada Nol besar Ngomong kosong Aduh Ini guys Omongan ibu-ibu ini Ya guys Kalau kita Kumpulkan dengan Orang-orang yang Demo itu Satu ya kan Satu ya Satu kelompok Maksud saya kan Ngomong kosong Ngomong Ngomong gimana ya kan Ya karena Ya karena Membenci Pak Prabowo Ya jadi gini lah ya kan Ngomongnya ngelantur Yang gak kemana-mana ya Aduh aku kasihan Sekali lah Dengan ibu ini Kayaknya udah lama Sakit jiwa ya kan Karena di kasus final Berbicara Seolah-olah Dia yang menemukan Semua ya kan Eh sekarang Pak Prabowo Dia berbicara ya Pak Jokowi Dia Berbicara Tetapi Bicaranya itu Omong kosong Tetapi Ya gak apa-apa Sekarang Lagi santai Mungkin bebas ya kan Ngomong seperti ini Tapi ingat Setelah Pak Prabowo Dilantik nanti Jangan main-main ya kan Ngapain Pak Prabowo inilah Pak Prabowo itulah ya kan Aduh Ya imbasnya menurut Pak Prabowo itu Imbasnya nanti ke ekonomi Ya bukan imbasnya Ke nuklir atau apa ya kan Tapi imbasnya Kepada negara Indonesia itu Kalau Terjadi perang Nanti di Sana ya kan Jadi Imbasnya ya ke kita juga ya gitu Masalah ekonomi Masalah macam-macam ya kan Justru bahkan mungkin nanti Masalah Yang berat-berat juga Ya kan Itu maksud Pak Prabowo Tetapi Aduh Gak tau lah Mau ngomong apa guys Tetapi ya begitulah ya Kalau anak-anak abah Ataupun anak-anak 16% Ini kalau ngomong Kalau kita satukan Itu searah ya Dengan mereka-mereka yang tadi Demo hanya 10 orang itu Kalau kita Gabungkan Bapak ibu-ibu ini Dengan Orang-orang yang tadi Ya Satu geng Ya kan Aduh oke lah guys Apapun lah tanggapan kalian Intinya Jangan percayai orang ini Ya kan Karena selalu Kuar-kuar Di media sosial Tentang kasus pina Tentang politik Ya kan Tapi semua omongannya Itu gak bener Ya Gak bener Tanpa data ya Dan oke guys Siapa entah namanya Aku pun lupa ya Widya Yang bu Widya Komen di bawah Apa tanggapan anda Tentang bu Widya ini Dan sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye